Selamat pagi, teman-teman semuanya yang ada di rumah. Pada pagi kali ini, saya akan lanjutkan sharing kuliah di bidang sikiannya, yakni mengenai gambuan makan Bing atau Bing Eating Disorder. Ini adalah gambaran bagaimana seseorang dengan Bing Eating Disorder itu makan yang dalam jumlah besar cukup banyak. Jadi Bing Eating Disorder, diagnosisnya memerlukan tiga hal di bawah ini. Yang pertama, makan dalam jumlah yang cukup banyak dan cepat dibandingkan orang normal. Kemudian pasien merasa penuh, namun tidak nyaman. Dan pasien makan dalam jumlah yang cukup banyak makanan meskipun mereka secara fisik tidak merasa lapar. Kemudian pasien seringkali makan sendiri karena merasa malu mengenai seberapa besar banyaknya mereka makan. Mereka merasa nuak dengan dirinya sendiri, merasa depresi atau cemas setelah mereka melakukan overeating atau makan yang secara berlebihan. Kriteria diagnostik DSM-5 untuk Bing Eating Disorder adalah yang pertama, makan dalam suatu periode yang cukup singkat dengan jumlah yang sangat banyak dan pasien memiliki kontrol yang kurang terhadap itu yang berlebihan selama episode-episode tersebut. Bing Eating itu terjadi kira-kira setidaknya sekali seminggu selama tiga bulan. Secara epidemiologi, Bing Eating ini cukup sering kita temukannya kalau kita lihat prevalensinya itu, tiga setengah persen pada perempuan dan dua persen pada perempuan. Lalu apa pengobatan untuk Bing Eating Disorder ini? Jadi pengobatannya menggunakan antidepresan, golongan SSRI, yakni dengan menggunakan dosisnya tinggi dapat menurunkan perilaku Bing Eating itu dalam waktu yang cukup emek, tetapi tidak membantu menurunkan berat badannya. Jadi tetap perlu dikombinasi dengan olahraga. Pilihan yang kedua adalah topomax atau sonizamid, suatu antikonfulsan dengan mild stabilizer, di mana menurunkan periode Bing, menurunkan berat badan, namun hati-hati dapat menyebabkan efek samping karena tingginya rasio diskontinuitas. Terapi perlu diprioritaskan apakah menurunkan berat badannya dulu atau menurunkan bingnya dulu, karena juga ini seringkali berkomobit dengan gangguan mood misalnya depresi, karena merasa bersalah dalam makan jumlah yang cukup besar dan tidak mampu mengontrol perasaannya. Bisa juga diberikan psikoterapi kelompok, namun hanya ada sedikit bukti-bukti, penelitian saat ini mengatakan bahwa individual yang obes adalah yang mengalami Bing harus menerima berbagai macam jenis terapi dibandingkan pasien individu obes dan ganggu. Demikian sharing kita pada pagi kali ini mengenai bing-bing. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.